hai oke guys selanjut ke match kelima antara try to kill sport melawan ih e-sports kita lihat aja guys ya terima kasih banyak yang mungkin sudah berada di hotel dan jangan lupa ya omawa kalau gunain komputer ada di hotel 3000 sejam 3000 sejam nggak tuh iya hiko dia pakai Roger dan Zahra dia pakai Fredrin ya di sini ada audit war cry guys ya kenyataan bahwa memang homeboys tetap akan berada di urutan yang pertama tapi trend to kill e-sports versus ihc e-sports adalah penentuan bagi mereka yang nanti bisa untuk mendapatkan poin lebih dan juga kemenangan atas kekalahan yang pernah mereka rasakan di beberapa match sebelumnya oke tapi Zahra kali ini dengan power dari di asasin dia tahu dia harus ngecek karena bus terlebih dahulu bahkan esat berada di depan sana saya sangat kuat diberikan oleh para pasukan RTV AC sport bobe bobe waduh berbit eh eh forbid astaga ngerik kali guys ya dengan roger dan bobenya dia enggak tumbang itu yang terpenting Yahiko benar-benar masih kipap dengan farmingnya dia bakal mengambil karri skv-krap yang gold dan Zek saura harus lebih cepat tentunya untuk farming karena setidaknya sesaat lagi ya itu akan mendapatkan level yang keempat dan itu akan menjadi timing yang tepat menerima bebek bisa tadi sih sukses dia guys pakai ruby Gotland banyak juga bagaimana keadaan dari itu tetap global dari Mongolia logis setiap yang terlalu leading harusnya 200 gold lebih jauh dibandingkan Zek saura yang memiliki Fredrin ini biasa kita ngeliat Fredrin lebih unggul di early game tapi saya sorry untuk dipercaya nih Yahiko kayaknya lebih punya power dan bahkan kalau ngomongin dari Arai Kotlin memang dari which akan kesiksa ya tapi kalau aku menurut aku enggak masalah dia kesiksa S1 masih bisa bertahan clear jauh juga sangat cepat enggak masalah as long as dia masih bisa kita dengan level tuh farming yang namanya cloud udah pasti bakal nyari space sebanyak mungkin nih Ahiko kan mengambil orang cepat terlebih dahulu ngebayang time sedikit tetapi di area depan Apek 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 Wih penalti zone gila sih syukur ini gua gila disini ada tiga warkrai desa Yuzhong Roger sama si odetnya guys yang langsung terhentikan begitu saja trend to kill enggak jadi untuk bisa owning the early game ternyata ini tadi satu tertentu diamankan oleh yahiko semua game change nya itu ada di dan mereka akan coba lead the game sekali lagi masih tertekan gold lain mungkin akan kita skip terlebih dahulu karena mau nggak mau bosnya hanya akan menunggu cloudnya untuk bisa jadi itu dia akan sangat mudah untuk bisa di-engage dengan kadiran dari odat tapi sekali lagi swan song di sini perlu banget glowing mau ada yang menyebabkan kata itu sekarang kalau kita ngomong soal nether realm dia akan sangat mudah untuk bisa bisa di-engage dengan kaderan dari Odette tapi sekali lagi swansong disini perlu banget glowing mon agar nanti efek hill yang bisa diberikan oleh item dan bahkan dari orbit itu enggak maksimal kalau kita lihat dari itemnya versi item dari orbit pasti akan mendudukkan sementara itu dia bakalan juga flash copy asis Oke itu dia ingin cuma untuk menyelamatkan tapi lihat bisa bebek-bebek-bebek woi wah gelo guys bergerakan terhadap sosok seorang witch dan itu cover yang cepat dari seorang Ethan loh Profesor ya itu langsung hadir ke bagian top lane karena kita tahu power dari Matilda adalah mobilitas jadi enggak boleh disiasiakan nih untuk guide wing karena movement speed dari Matilda akan menimbulkan pasif barunya agar damage-nya bisa lebih di-deliver juga dan jangan lupakan bahwa memang masih belum berhenti musikah turtle kedua guys ya coba untuk memanfaatkan turtle buff tersebut dan mendapatkan pun dipilih poin kill dan sekarang izennya dia lebih ready loh daripada dibandingkan untuk set up team fight terlipai 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 eh bobo boh 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 bohnya tercancel guys for with triple kill guys gelo mau fokus banyak mau fokus banyak eh wah Zahra lagi yang dapet boss iya tipis banget dulu tuh satu hit terakhir wujh akan tumbang dia enggak ada BMI ya enggak ada BMI udah enggak ada para pasukan darjame iya c-sport mereka berusaha menambahkan turtle kedua tapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja mereka hampir terwipe out kalau bebek juga tumbang itu secara tidak langsung akan wipe out yang punya jarak cukup jauh iya empat point kill anyway dari teman-teman train to kill e-sports iya hiko snowballing banget 501 dan bahkan hampir menuju ke expert glove hmm gimana kalau kita menurutnya juga masih oke aja yang lakses menit-menit 6 udah lima kilp bayang aja bapak kondisinya pertama mereka punya aizen kedua mereka punya saura dan ketiga asort demikian dari bebis ini agak cukup mengganggu jadi bisa dibilang snowballing dari videonya akan meninglalkan dari teman-teman www.libisika.ism.info yang ayah di teman barang di teman barang dia 24ина perasasal haha apa-apa gagal ini porn enggak Show aja bal iya akan mengganggu, counters 2間, keboah Gendong Roger guys ya Gelok guys Rogernya guys Gendong Gendong IHC eSports bener-bener di shut down Dari momentum mereka Perebutan objektif tadi Mereka terlalu overextend Mereka terlalu memaksakan Untuk bisa memfollow up Bagaimana penalti zone dari IZN Tapi IZN Ini bener-bener kesulitan banget Untuk bisa menahan semua Dating damage yang bisa diberikan Dari tren untuk kill eSports Karena ada lycan punch Ada swan song Dan tidak melupakan bagaimana Apex Dengan ada yang gerakan 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 Semua damage-nya akan terdeliver Dengan maksimal Terbagi 50% Untuk siapapun yang terkoneksikan Dengan darahnya Alright Dibat sana parpasu Dan timnya aja iswat mereka Akan lebih ngotot untuk mendapatkan Tarta pertama mereka Wui 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 Apex 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 Bade Weh Zaura Sikat Bepada IZN Ya Ya kok lagi yang dapet Triple kill lagi loh Maniac ke Maniac Rule Rule Maniac Gila sih Panen Maniac Bos Panen Maniac Ashtaga Sumpah Gila sih Gila guys Sekarang 13 poin kill Udah lebih dari Skycatcher endless Sama war X Cui Kau udah bener-bener Snowballing Gle Eh Hampir aja loh Bagaimana damage dari bobe Dia udah punya power dari odak Tertinggal menunggu Untuk di team fight Selanjutnya Apa yang bakal dilakukan oleh IHC eSports Mereka hanya bisa menunggu Karena snowballing Nggak berhenti Lihat dari awal Lihat dari team fight Ada take over Yang sangat manis Tentunya Dengan yang tertaruh Sebagai umpana saja Yahiko tetap mampu Mendapatkan poin-poin tersebut Dan tidak melupakan Untuk dive in Kedalam Gila sih Maniacnya itu loh Panen Maniac Logisnya Gila guys Dari IHC Cuma kurang dua lagi Untuk bisa memaksimalkan 12% HP threshold Dari Skypiercer Oke Dua kali secara berturut-turut Kali ini Profesor KB Para pasukan Dari permainan Mereka Mereka juga dihancurkan Dari segi mental Mereka dihancurkan Dari segalanya Gold difference Sudah mulai lebih jauh Lihat Apex Di sana Akan cuba membuka badan Zaurab 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 Walaupun Zaurab Kali ini Akan punya badan yang kuat Dan juga ada Jemput tanpa Yang dari Kedding Ini itu Gak akan cukup Profesor Tuju Gak akan cukup Gak akan cepat juga Sebenarnya Karena mau bagaimanapun Ketika kita ngomongin Ethan Dia juga gak memiliki Damage yang Sepadan Dengan apa yang Dimiliki Sama Tentical Esports Sementara Semenjak adanya Victor dan Fredrin Kita tahu bahwa Memang IHC Esports Gak memiliki Damage yang cukup Lihat bahkan Damage buildnya Yang diurutan pertama Ada Roger Urutan kedua Ada Odette Urutan ketiga Hari pasti Dan Faramis Jauh banget Di bawah sana Bahkan dibawa Dari Yuzong Masyarakat Jadi bisa kita bilang Posisi Ini dari Faramis Terakhir Queen swing Udah diamanikan oleh Aizen Sekalipun Nanti Nandoramnya Itu Secepat selesai Tapi Setidaknya Ada dia Di sana Yes Tapi balik lagi Sekarang Menatformasi Dari teman-teman IHC Esports Tidak memiliki potensi Yang baik Untuk melakukan Takeover Tidak Kayaknya Mereka Kalau masih Motivate Ini bukan Tidak Apek 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 Sampai Apek 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 mereka kekonsi was hehehe jauh-jauh walaah mati gis sumpah bobinnya menyebabkan bobe kemudian yang cukup mendalam korekali tersebut membuat kita bisa melakukan skill shot dalam keadaan freezing dan itu yang dicari oleh odak semenjak dia selesai dengan glowing water tentunya dia memiliki power tersendiri dengan efek skorch efek bakaran yang bisa membakar tentunya aisene atau bahkan mungkin kare dari zek saura kalau kita lihat sekarang itu dia jauh-jauh di belakangnya ada masyarakat Mereka bisa di sandwich sebenarnya ya ada Profesor ini menjubkan Blood of Despair menurut aku harusnya mereka bener-bener mau esekusi banget ya hikonya sementara untuk which dia cuma jadi distraction aja dia yang bakal bikin semuanya sekarat dengan dari blazing duet tinggal kita tunggu set up seperti apa akan dibawakan apakah Apex yang haveайте Zora ZoraDP level itu tips buat Zora di temukan loh sudah duh rupiah masyarakat Masyarakat Beg biru aduh triple kill guys ya waduh ngeri kali guys walaupun yaitu dapetin 15 poin kill ranger emas yang menandakan kalau dia memiliki 80 stek tapi berkurang 30% dan sekarang 15 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya mereka setidaknya mendapatkan satu objektif selain itu mereka bisa mengendalikan team fight besarnya semua berawal dari all-in kepada zeksaura dan sementara itu netherrealm dari forbit ternyata menutup bagaimana gameplay dan train to kill esports karena tukil esports ini berdempetan satu sama lain sehingga damage dari Udah pasti akan berlipat ganda dan ini membuat teman-teman dari mereka adegis-gis sabar Bang sabar dan bahkan kalau menurut aku sih yang problem mereka ada di arah witch witch ga nge-deliver dengan baik dia menempel yang harusnya cloud itu harus jauh kalau situ permainannya ada di pocking damage be dia nggak boleh berdekatan oleh siapapun dan karena dia adalah salah satu yang bisa ngejamin karena belakang nge-deliver dengan maksimal be ya kalau menurut aku problemnya kali ini ada di witch kalau witchnya ini akan coba di APEX sepatutnya India split push beneru yang bintu mendapatkan some cundision baru yang dimana nanti tuntukili sport tinggal distrik aja agar lihat istri call Yes dari itu dia tuh itu kita agak sekitar bingung besar-besar terlalu besar yang dikeluarkan oleh seorang forbit bakal membuat APEX kali ini masih ditaruh lurus aja besi ya habis ya apa bahagia manapun telepon yang Sekarang punya physical penetration dan itu akan membuat Apex semakin mudah untuk bisa di take down Sekarang witch mencoba untuk memberikan deliver damage-nya karya dari loris bukan karya dari heronya kesehatan yang dirinya mas bilang bahwa memang Zek Zahura perlu ada yang melakukan konser bos oke Apex terpasanglah terpaksa dan terpaksa dan terpaksa dan terpaksa dan terpaksa ada termnya guys busetlah triple tersebut menyebut buddha Aizen mati sih masti sih mati sih gila double kill lagi beda GG guys ya ini bencana guys Oh agak bisa sih tetapi Zohra betul lagi hidup sih dulu forbit juga nggak bakal cukup untuk mampu melakukan clear terdamping wawah udah 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 guys guys ente 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 ya guys ya iya berarti pulang ya tertukil juga pulang sih tergantung nanti homeboys ya guys ya mungkin agak cukup disayangkan bebek tergantung nanti guys oke lah ya kita lanjut ke match selanjutnya cuy thank you semuanya dan bye bye